Bagi-bagi minyak goreng curah gratis bermuatan politis, Bawaslu diminta periksa mendak Kuzul Kifli Hasan. Pengamat politik Rai Rangkuti memandang perlu Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu memeriksa dugaan pelanggaran kampanye Ketua Umum Partai Amar Nasional Zulkifli Hasan yang juga Menteri Perdagangan. Zulkifli membagi-bagikan minyak goreng kepada warga Teluk Betung Timur Bandar Lampung sembari mengajak penerima bantuan untuk memilih Putri Zulia Savitri, calon anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Lampung 1. Sudah sepatutnya Bawaslu bekerja memeriksa apakah ada unsur pelanggaran di dalamnya. Nyata-nyata ajakan untuk memilih itu dimaksudkan untuk Pemilu atau Pilkada 2024 Ujar Rai dari Jakarta Rabu. Berdasarkan fakta tersebut, Bawaslu dapat menelusuri kemungkinan penggunaan fasilitas negara, praktika banyak, ataupun politik uang. Apakah bisa dipastikan bahwa minyak goreng yang dibagikan adalah hasil pembelian dari salah satu kader pan yang dalam pembagiannya diikuti oleh mendak yang sekaligus ketumpan? Tanya Rai. Menurut Rai, sebaiknya partai berlambang matahari putih itu mengungkap bukti pembelian minyak goreng untuk meyakinkan publik. Misalnya, memperlihatkan nota pembelian minyak goreng atau bukti lain yang bisa memberi info tentang kebenaran pembelian minyak goreng tersebut. Rai menegaskan bahwa badan yang bertugas menguasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu itu bisa meminta keterangan dari PAN, khususnya Zulkifri. Terkait dengan munculnya kata pilihlah dalam aksi bagi-bagi minyak goreng gratis itu. Bawaslu dapat bekerja setidaknya pada dua ranah isu sekaligus, yakni pertama, apakah ada kampanye terselubung atau kampanye tidak pada waktunya? Kata Direktur Lingkar Madani 5 Indonesia itu. Isu kedua, lanjut pria bernama asli Ahmad Fauzi itu apakah ada praktik politik uang di dalamnya? Yang menegaskan bahwa Bawaslu sudah semestinya melihat hal ini sebagai bagian dari aktivitas pemilu. Melansir antara, dia berharap bertindak memeriksa kegiatan tersebut apakah termasuk pelanggaran pemilu atau tidak. Putri merupakan putri sulung dari pasangan Zulkifri dan Soraya. Dia menjabat wakil ketua umum DPP Perempuan Amanat Nasional atau Puan. Pada hari Minggu 10 Juli, beredar video di media sosial yang menampilkan Zulkifri membagi-bagikan minyak goreng secara gratis pada acara Pansar Murah sambil mengajak ibu-ibu untuk memilih anaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.